Tuh katanya bisa bergerak, coba kalian komen di bawah apakah patung ini beneran ada teman Kalian komen di bawah ya, tapi kalau aku lihat disini patung ini tidak bisa bergerak Halo teman teman, kembali lagi bersama aku baru-baru di game Sakura Klusi Natar Oke teman teman, di video kali ini kita akan menanggungkan lagi game Sakura Klusi Natar Oke jadi video kali ini kita akan mengungkap sebuah misteri di game Sakura Klusi Natar Oke, nah karena pada part sebelumnya teman teman, kita sudah pergi ke sekolah pada jam malam hari Dan kita pergi ke kantor kepala sekolah dan pada saat jam 3 pagi teman teman Kita menemukan keanehan di game Sakura Klusi Natar Yaitu teman teman, kita menemukan hantu teman teman Oke pada part kali ini kita akan mengungkap misteri ini secara bersama-sama Apakah hantu itu bener-bener ada teman teman Oke, tapi sebelum memulai video-nya Jangan lupa subscribe, dan jangan lupa juga kan like-nya ya Oke, kalau begitu langsung saja kita mulai videonya Oke teman teman, sekarang kita sudah berada di game-nya, oke Suasana horornya sudah mulai teman teman Oke teman teman, sekarang kita akan mengungkap sebuah misteri ini Jadi kita pergi ke kantor kepala sekolah dan kita pergi pada saat jam malam hari Dan kita menemukan manusia aneh ini teman teman Dan teman teman bisa lihat disini kita menemukan manusia yang sangat mirip seperti arwah manusia gentayangan Apakah benar manusia-manusia ini adalah hantu kepala sekolah teman teman? Soalnya di kantor kepala sekolah itu kita bisa menemukan hantu-hantu atau mayat-mayat yang sudah meninggal Dan fotonya terpampah disini Dan disini adalah mantan-mantan kepala sekolah yang sudah meninggal Oke teman, jadi disini kita akan mengungkap misteri ini bersama-sama dengan Sakuro-chan Apakah kamu sudah siap Sakuro-chan untuk mengungkap misteri ini? Iya, bayu, saya sudah siap untuk mengungkap misteri ini Oke, kalau sudah siap kita akan pergi untuk meninggalkan tempat horror ini teman Oke, sekarang kita pergi dari tempat ini Oke Apa itu teman-teman? Hantukah? Oke, aku majukan Oh my god teman, Sakura Sakura, kenapa kamu? Oh tidak, Sakura, apa yang terjadi dengan kamu? Sekolah-chan, dia kesurupan Oh tidak teman-teman, Sakuro-channya kesurupan teman-teman Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan teman-teman? Oh my god teman-teman Sepertinya Sakuro-channya butuh pertolongan teman-teman Oke, sekarang kita akan menggendong Sakuranya Oke, bertahanlah kamu Sakura Oke, ya teman-teman Jadi arwahnya akan keluar jika kita sudah bisa mengungkap misteri ini Oke, oke, oke teman-teman Oke, kita akan menuruti permintaan dari setan ini teman-teman Oh teman-teman, kalian bisa lihat kan Suasana-suasana kelas kita Teman-teman, kenapa suasana rumah kita langsung berubah seperti ini? Apa yang hitam-hitam di sana? Kalian bisa lihat kan teman-teman Apa yang hitam di sana? Oke, kita maju teman-teman Apa yang hitam-hitam itu utuh? Tiba-tiba sedikit hilang teman-teman Oke, aku maju lagi Apa tadi teman-teman? Oke teman-teman, ini benar-benar horor Langsung saja kita pergi ke atas ya Jadi disini kita harus mencari siapa pemilik dari hantu tersebut Jadi kita pergi ke atas dulu teman-teman Oke, disini tidak ada Jin, ada di mana hantunya? Oke, apakah menuruti permintaan kamu? Jadi katanya teman-teman, hantunya itu berada di atas Jadi kita harus pergi ke lantai 3 Dan mencari manusia horor itu Oke, kita sudah berada di lantai 3 Disini juga tidak ada loh teman-teman Oh my god, teman-teman Kenapa suasana sekolah kita langsung berubah lagi Seperti tempat horor ini? Bagaimana ini teman-teman? Oke Oh my god, teman-teman Kita melihat sesuatu yang aneh What? Teman-teman Kita menemukan sesuatu aneh disini teman-teman Oh my god, Sakura Kamu sudah sadar, Sakura? Bagaimana? Oh, Sakuranya sudah sadar teman-teman Oh my god, teman-teman Kalian bisa lihat Disini banyak sekali manusia aneh yang berjejet Oh What? Teman-teman Ada sesuatu di atas kepalanya teman-teman Oke, kita lihat teman-teman Kita pakai kamera ya Oh Disini ada sesuatu loh teman-teman Di atas kepalanya Ini ada kepala teman-teman Jangan-jangan teman-teman Di atas kepala atau di atas otaknya itu Adalah arwah kepala guru teman-teman Ini sangat menjadi misteri teman-teman Tuh Teman-teman bisa lihat kan Di atas kepalanya itu Seperti ada telur atau otaknya teman-teman Apakah itu adalah arwahnya teman-teman? Oke, dia mengelilingi hantu ini Manusia ini Hantu apa ini? Hantu patung teman-teman Oke, aku nggak berani deketinnya teman-teman Soalnya kalau kita deketin teman-teman Ada yang kasih tahu Kalau kita deketin patung ini Maka patung ini akan mengeluarkan darah Apakah benar teman-teman? Patung ini mengeluarkan darah? Aku juga tidak tahu Tapi kalau aku lihat di sini teman-teman Di sini tidak ada darah Dan hanya ada patung Terus dikelilingi sama manusia-manusia aneh ini Atau jangan-jangan Hantu Hantu patung ini bisa bergerak Karena dimasuki oleh hantu kepala sekolah Dan yang membuat hantu patung ini adalah Mantan kepala sekolah Kita sudah sedikit mengungkap misteri ini teman-teman Oke, kita lihat lagi teman-teman Mereka mengelilingi seperti menyembah ya teman-teman Merembang setelah tangkah Oh, di sini ada yang aneh nih teman-teman Kenapa yang ini melihat ke belakang? Ada sesuatu kah di sini? Hei, hantu Apakah kamu melakukan sesuatu di sini? Oke Dia itu memandang ini teman-teman Atau jangan-jangan dia lagi mengambar Di sini tidak ada apa-apa teman-teman Oke, tidak ada gambaran Kita lihat lagi di sini Di sini juga tidak ada Nih, coba ya teman-teman Apakah di sini terjadi sesuatu? Oh, tidak terjadi sesuatu teman-teman Katanya patung ini bisa bergerak Tapi tidak bisa bergerak loh teman-teman Hei patung Tidak bisa bergerak kan teman-teman Oh Nah, coba ya teman-teman Kita tinju ya patung ini Oh, tidak bisa juga teman-teman Tidak bisa ditinju tuh Tidak bisa kan teman-teman Hantu ini bohongan kan Tuh Oh, teman-teman Tidak bisa bergerak patungnya Jadi ini hanyalah bohongan teman-teman Tuh, katanya bisa bergerak Coba kalian komen di bawah Apakah patung ini beneran ada teman-teman Kalian komen di bawah ya Tapi kalau aku lihat di sini Patung ini tidak bisa bergerak Atau jangan-jangan teman-teman Patung ini bisa bergerak Kalau kita ganti jamnya Coba ya Aku ubah jamnya Bisa bergerak atau tidak Aku pengen memastikan Di jam 20 Nah, sudah jam 20 nih Coba kita lihat patungnya bisa bergerak atau tidak teman-teman Duduk Tidak terjadi apa-apa teman-teman Patungnya tidak bisa bergerak loh Tuh Nah Tidak bisa bergerak teman-teman Kata kalian bisa bergerak Tapi ini aku sudah coba loh Tidak bisa bergerak Oke, coba girl ya Kalau kita coba girl Kita duduk di sini Oh, what? Oh, tidak teman-teman Satunya bergerak dong Kalau sakura langsung Oh, sakuranya sudah sadar teman-teman Arwahnya langsung keluar Oh, dius ke bawah Oh, teman-teman Teman kita oke Sakura-chan Sakura-chan Oh, tidak teman-teman Sebuahnya mati Eh, setengah Antung, antung, antung Oh Oh, jangan berhenti Oh Akhirnya Sakura mati Ditelan hantu Kepala sekolah Oke, teman-teman Oke, disini aku buat yang kasih tau ke kalian Sebenarnya yang aku buat tadi Itu adalah drama Jadi Sebenarnya itu ada drama Tapi aku buat Menurut dari pembawaan aku Seolah-olah aku itu lagi mengungkap mystery Jadi Sebenarnya, teman-teman Hantu pink itu adalah hantu yang aku buat Jadi Ada tutorialnya, teman-teman Nah, disini aku bakal ngasih ke kalian Tutorial bagaimana cara membuat hantu pink itu Jadi Yang tadi itu hanya drama, teman-teman Disini aku nge-youtube itu untuk menghibur kalian Jadi Kemarin ada yang komen Katanya bohongan, teman-teman Dan itu membuat aku Ya, teman-teman Jadi disini aku bakal ngasih tutorialnya Nah, jadi tutorialnya itu cukup mudah, ya teman-teman Nah, jadi disini Teman-teman itu Karakter girl dan karakter boy Jadi disini, teman-teman Karakter girl-nya itu Kalian ubah bajunya itu Menjadi karakter kunoichi Atau ninja Wanita, teman-teman Terus karakter boy-nya itu Kalian ubah menjadi ranger, teman-teman Nah, jika sudah seperti ini Kalian tinggal ganti Karakter kalian itu menjadi girl Terus kalian diketi boy Terus kalian hold hands Terus kalian clone karakter boy Oke Jika sudah di-clone seperti ini, teman-teman Kalian klik action Terus kalian majuin aja Nah, sampai ada tulisan tab Nah, jika sudah ada tulisan tab ini Artinya itu Teman-teman sudah mendekati karakter boy clone ini Nah, jika sudah mendekati boy clone Teman-teman itu klik tab Terus hold hands Nah, terus sudah hold hands Kalian klik action Nah, jika sudah klik action, teman-teman Kalian klik Ganti karakter menjadi boy Nah, jika sudah mengganti karakter kalian menjadi boy, teman-teman Kalian pergi aja ke rumah sakuro chan Nah, dan kalian masuk ke rumah Nah, jika sudah masuk ke rumah, teman-teman Itu tinggal ganti baju kalian menjadi baju yang ini Baju yang ini, teman-teman Swim sweet Nah, baju renang ini, teman-teman Nah, jika sudah mengganti baju renang, teman-teman Keluar aja deh Sekarang kalian akan melihat sesuatu yang aneh, teman-teman Nah, teman-teman bisa lihat kan Sekarang hantu pinknya sudah mulai muncul nih, teman-teman Nah, ini adalah sebenarnya Clone-nya sakuro chan ini Tapi, dia itu seperti ngebak dan berwarna pink, teman-teman Nah, terus aku buat dramanya Untuk mengungkap misteri yang ada di kantor kepala sekolah Jadi, yang itu tadi hanya drama, teman-teman Jadi, jangan dianggap serius Kita anggap ini buat senang-senang Dan buat menghibur ya, teman-teman Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan Bagaimana tutorial yang membuat hantu pink Nah, begitulah, teman-teman, caranya Nah, teman-teman, tinggal ikutin caranya Di game ke sakurasukusimator kalian sendiri Oke, teman-teman, sepertinya Untuk video sakurasukusimatornya sampai disini dulu Terima kasih, pokoknya nonton Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share videonya Oke, videonya sampai disini dulu Sampai jumpa di next video Bye Sub indo by broth3rmax